Kita ke Sumatera Barat saudara, informasi ini mengenai kisah warga yang selamat dari banjir lahar hujan Marapi. Warga Tanah Datar di Sumatera Barat selamat dari banjir lahar hujan pada Sabtu 11 Mei lalu. Korban selamat dari arus banjir lahar hujan karena tubuhnya tersangkut di sebuah pohon. Sabtu malam 11 Mei 2024 menjadi hari berduka bagi warga Sumatera Barat. Sejumlah rumah, tempat usaha, sekolah dan lainnya hancur di terjang air bah yang tiba-tiba datang membawa lumpur, batu-batuan dan bahkan batang pohon. Air semakin tinggi dan banyak warga yang tidak bisa berlindung atau menyelamatkan diri dari banjir lahar hujan. Kehancuran masif dari bencana ini membuat puluhan orang hilang dan meninggal dunia. Kisah bagaimana bencana banjir lahar hujan tiba-tiba terjadi ini diceritakan oleh Rahmat Daniel, salah seorang warga kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang selamat dari terjangan banjir. Rahmat memperlihatkan sejumlah luka di tubuhnya. Usai terseret banjir lahar hujan Gunung Marapi sejauh 500 meter. Rahmat mengaku ia bisa selamat karena tubuhnya tersangkut di pohon kelapa. Saat kejadian, ia bersama rekan-rekannya dan adiknya berada di warung kopi. Kemudian bencana tersebut terjadi secara tiba-tiba. Pas itu udah sadar kan kan kanannya itu udah masuk. Pas itu udah saya rai kan. Tuan kelapa udah gini banget. Saya rai kan. Kayak saya sadar tuh ada orang negang saya. Itu udah rai. Yang adik saya itu nyangkut ke batang apa, itu sebelah detak apa? Terseret itu dua? Dua, kami sekelompok itu yang salah berenam. Usai kejadian, Rahmat sempat mendapatkan perawatan di bidan terdekat. Namun, Rahmat mengaku bahwa luka trauma akibat mengalami bencana masih belum hilang. Sejak kejadian, Rahmat tinggal di pengungsian yang didirikan di kantor wali negari rembatan. Ia bahkan belum berani pulang untuk melihat rumahnya yang terdampak banjir lahar hujan karena ketakutan jika banjir lahar hujan kembali terjadi. Rio Johanes, Kumpas TV, Tanah Datar, Sumatera Barat